Kabinet pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dapat dipastikan super gemuk. Diprediksi, akan ada penambahan hingga total menjadi 46 kementerian. Itu belum termasuk Panglima TNA, Kapolri, dan Jaksa Agun. Hingga hari ini, Prabowo Subianto sudah memanggil 108 orang yang akan duduk sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Setelah dipanggil di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, calon anggota kabinet diberikan pengarahan di rumah Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor. Prabowo di beberapa kesempatan mengungkapkan kabinetnya akan lebih gemuk dibanding Kabinet Indonesia Maju KM era Jokowi. Prabowo mengungkapkan gemuknya kabinet karena tantangan negara ke depan makin komplek dan berat, sehingga kabinet juga harus lebih kuat. Penambahan jumlah kementerian ini berkat revisi U No. 39 Tahun-Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan di PR pada 19 September tahun 2024 lalu, sebelum dilakukan perubahan. U Kementerian Negara mengatur soal jumlah kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden yang akan datang. Sebelumnya U tersebut mengatur bahwa jumlah kementerian yang dapat dibentuk Presiden maksimal 34. Jika merunut kebelakang, kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran akan paling gemai.